Halo teman-teman, di hari terakhirku di Purwokerto, sebelum balik aku mau nyobain jalan-jalan seharian di Batu Raden. Nah, Batu Raden sendiri merupakan sebuah kecamatan yang lokasinya ada di bagian utara dari Purwokerto. Jaraknya tidak begitu jauh kok, kalian bahkan juga bisa naik bus Transbanyumas lho buat kesini. Oh iya, disini ada banyak wisata alam ya, mulai dari air terjun, hutan pinus, hingga ke kolam alami. Ini kita mampir ke beberapa tempat ya, sambil menikmati keindahan alam sekitar guys. Oke guys, aku baru nyampe ke tujuan pertama kita, jadi ini adalah tujuan pertama aku di Batu Raden. Kuatannya tiba-tiba mendung dari, apa, terlap banget. Jadi kalau kalian lihat, tadi ternyata kawasannya itu banyak banget ya, kafe, warung, tempat-tempat wisata itu rame banget sih. Nah, ini aku pengen ke air terjun dulu cari air seger-seger. Ini yang kelihatan yang menarik dan mudah guys, akses ya. Karena cuacanya kayak gini, aku tersengaja pilih tempat yang agak gampang jalan-jalan sehariannya di Batu Raden. Oke? Nah, beli tiket dulu. Halo pak. Siang tiketnya berapa pak arganya? Satu orang lima ribu. Terus ada parkir lagi? Parkir motor tiga nih. Nanti total 8 ribu ya? Boleh. Satu orang. Ini satu area ini aja ya pak ya? Iya. Jalan disitu. Tuh, air terjunnya kelihatan. Boleh pak? Oke, tiket masuknya murah-murah ya. Motornya tiga ribu. Masuknya biasanya lima ribu. Dan langsung disambut oleh pelam. Sebelahnya udah langsung resto loh guys. Tuh. Nah, kenapa aku pilih nomor ini satu? Karena, tuh liat. Baru masuk, kalian tuh udah ada terjunnya. Tuh. Baru masuk aja udah ada tuh guys. Enak jadinya. Simple, mudah, dan tidak melalahkan ya. Dan aman maksudnya kan ini cuacanya tuh. Tiba-tiba tuh, sebelah sana gelap banget tuh. Nah, jadi tempatnya aman menyenangkan. Kayak gitu. Nah, ini udah nih kayak gini. Tuh, bisa foto-foto kayak di atas sana ada sih. Dan banyak yang berenang. Sekir ya kalau denger suara air kayak gini guys. Tuh. Sebenernya, di Baturada ini juga ada namanya, tempat terkenalnya ada lagi namanya, apa, panjuan health P2, P2 guys. Di situ ada air panas. Bisa berendama air panas juga ya tentunya. Tapi aku gak ada waktu sih. Karena aku sore kayaknya udah balik ke Surabaya. Jadi, ya menikmati yang bisa aku nikmatiin saja. Kita lihat-lihat dulu ya sekitar. Jangan heran kalau kalian bakal nemuin banyak banget curug atau air terjun di area Boturaden. Mungkin di sini lebih dari 10 air terjun yang bisa kalian temuin. Salah satunya adalah curug gelocokan ratu ini guys. Karena akhir-akhir ini di peluang kerto hujan terus. Jadi, aku cari tempat yang mudah akses supaya bisa menikmati suasana tempatnya. Kalau kalian perhatikan gelocokan ratu sendiri, areanya tidak begitu besar. Cuman, beberapa fasilitas mendukungnya seperti gasebo, playground, hingga restorannya sudah tersedia dan cukup lengkap. Meski tidak begitu besar, suasana sekitarnya terasa asri dan indah lho. Mungkin bisa langsung kalian lihat-lihat sendiri ya gimana indahnya pemandangan di sekitarnya. Oke, kita udah balik lagi ke tengah nih guys. Nah, ini atasnya. Jadi, areanya kalian udah muter sebentar, nggak terlalu jauh kan. Terus ada spot di atas, kita belum ke sana. Nah, ini menurutku lumayan relatif aman sih guys untuk air terjunnya. So, anak kecil aja bisa main dengan dangkal di sana. Dan ini cukup dingin. Tuh, dingin. Jadi, cukup aman dan nyaman ya untuk kalian berair terjun ria di sini. Kayaknya aku terakhir mau ke atas sih, mau lihat pingnya dari sana. Kita lanjut ke sana yuk. Terima kasih telah menonton! Oke guys, sampai di atas sih. Kan bener, langsung hujan deres. Tiba-tiba, dari tadi panas, langsung hujan deres kan. Nah, kan cuacanya kan masih unpredictable ya guys. Tuh, ternyata airnya dari sana. Di atasnya juga ada mini-mini park yang ada. Modalannya sungai dan airnya terjun gini. Seru dari tata, jadi overall bagus banget ya. Maksudnya, meskipun nggak begitu luas areanya, tapi udah ketata rapi dan udah nyaman. Aman, termasuk aman. Dan nyenengin, udah nyenengin menurutku. Oke, kayaknya abis ini kita langsung lanjut ke tempat berikutnya aja ya. Mungkin nunggu hujannya agar reda sedikit. Karena nanti takutnya lama terjebak hujan guys. Kita. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya yuk. Nah, oke guys. Nyampe di next spot. Cuman sayang lagi banjir. Airnya lagi kenceng. Jadi, doi lagi agak keruh guys tuh. Sebenernya fotonya bagus tuh kalau kalian lihat. Namanya Telaga Sunyi. Dan dia crystal clear gitu modelannya. Suasanya oke sih sebenernya guys. Sepertinya pohon pinus. Cuman sayang banget. Kita gak bisa masuk tadi karena banjir. Tutup. Tapi emang tadi air sungainya emang anu sih. Ntar tak kasih shoot ya. Tak kasih lihat. Sebentar. Kalau misalnya medalnya tidak berbahaya. Oke. Sekarang anaknya nyari apa ya. Udah sore dan hujan. Reda hujan reda gini guys. Aku takutnya kalian. Kita gak bisa dapat tempat wisata terlalu banyak ya. Jadi ntar aku pilih-pilih lagi dulu. Oke. Selamat menikmati. Nah ini another curug guys Another curug yang sangat gampang aksesnya Nah ada tempat jajahnya di seberang Ini dia namanya curug pinang Masuknya tiketnya tak intip disitu Harganya 10 ribu guys Murah meriah Dan kalian bisa Cuman ini tadi kan lagi banjir-banjirnya Tiga ya guys ya untuk curugnya ya Nah kayak gitu Makanya tadi kan yang telah gaslinya Yang ikonnya tutup kayak gitu Nah gue kasih tau aja sih Ini dia sepinggir jalan Jadi gampang aksesnya Dan kayak gampang Kalian bisa mampir kalau kalian suka Oke kita lanjut ke tempat berikutnya yuk Oke yang melewati ini adalah tempat utama wisatanya Warna wisata Batu Raden guys Jadi ada banjiran tujuh dan lain-lain Nah disini ini Kalian tuh bisa Sebenarnya tiketnya katanya Doi ada tiket terusan yang lebih murah Kalau kalian tiketnya gak terusan Harganya sekitar 15 ribu Tapi kalau kalian terusan masuk tiga tempat Katanya harganya sekitar 20 ribuan guys Jadi kalau kalian pengen jalan-jalan full Seharian ya guys ya Kalian harus keharian kesini Kalau enggak Eman Nah itu pentelan tujuh yang ada air panasnya sih Pengen kesana cuman Gak sempet waktunya Kayak gitu Nguju aja ya hujan-hujan Aku kasih tau aja sih guys Bung lewat Dan aku kayaknya Untuk supaya lebih aman Kayaknya aku mau Makan deh lapar Mau cangkruk di cafe aja Yang kelihatannya menurutku Cukup oke kayak gitu Oke kita lanjut lagi ya Oke cari Tempat makan Aku bingung tempat makan Ini kayaknya udah resto sih guys Kelasnya Tapi cukup menarik Kayak modelnya saung Karena kita dari tadi keujanan Ya jalan-jalan Jadi gak bisa Dapet yang Nyantai Gimana ya Cari tempat dulu Hmm Kayaknya tuh enak Enak disitu gak sih guys Sebenernya Ya gak sih Lebih kebuka Ini ada kolam ikannya Wih gede-gede loh ikannya Kayaknya aku mau Kesitu aja deh Sana Enak soalnya Sepertinya sih Cuaca hari ini Tidak mendukung Untuk aktivitas Sudah ruangan Mending sekarang Kita cari tempat makan Dan minum enak aja ya Saung Sulu ini Merupakan salah satu Restoran dengan Konsep joklo tradisional Yang bisa kalian temuin Di daerah ini Bahkan Doi sebenernya Juga punya penginapan Yang disewakan loh Ada tiga spot Yang bisa kalian pilih Mulai dari Tengah lapangan Di dekat empang Dan satu lagi Kayaknya sebelah sini Lebih menarik sih guys Aku mengintip-intip Ada bagian tempat makan Di belakang sana Dengan view yang lebih hutan Jadi Aku Kesini aja lah ya Enak nongkrong disini Nah finally Menunya Mas Sellernya apa mas Favoritnya orang-orang Bakar Kodamik goreng Sambal makar Kodamik versinya Gede juga sih Biasa aja Yang lain-lain Kaling pakai Simbel milak Bakar milak goreng Oh Boleh di Timbel itu Nah Sambal Bukan Simbel itu Yang nasnya dibungkus Bentuknya kayak gimana Ini untuknya timbel Sudah ada Sambal bakar Sambal bakar Tapi yang paling Ano ininya ya Apa Timbelnya Pakai timbelnya Boleh deh Kalau gitu mas Enak kayam apa nila 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 bakar Nila bakar Terus Minumnya Kopinya Yang enak apa mas Kalau yang es Kalau yang es Tapi solo Kalau enggak Lebih mandala Enakan mana Sulu Sulu nya Satu deh boleh Terus Jamilannya ini aja ya Iya Bisang Bisang goreng Ini apa mas Jamur tepung Jamur tepung Enak mendoan Aku bosen mendoan Gorengnya enak Abisang gorengnya enak Ya udah abisang goreng deh mas Boleh Oke Akhirnya Nangkring Di tempat yang Lumayan Nyaman Buat Menunggu hujan Guys Dan view nya Kalau kalian lihat di belakang Itu mirip kayak Apa Lagi di Ubud Bali Guys Sekilas Jadi hutan Pemandangan kayak Hutan-hutan kayak gitu Nah ini Aku pesen tadi Nasi timbel ya Laper sih Saya tadi Ada tahu Ada TV Ada sambal Semacam daging Sama nila Aku makan aja lah Laper Tapi sambalnya dikit Banget Sayang banget Sambalnya dikit Ini keren tempenya Guys Terus makan hilangnya Dagingnya Jadi Paham Paham Saygisnya Doi kan Nggak tempe tahu Gede-gede Mungkin enak Tapi yang Agak Enak Berbumbu sih Memang kan ada Kering gitu ya Kurang Kerempah Tapi Begitu kalian makan Nilanya Bumbu nilanya Oke Ini dibumbu lagi dia Kayak Makannya kecil sih Mungkin kalian bisa pesen Yang satu Duramai full Terus loh guys Tadi Makanya Kuas sih Makanya Soalnya Bubu nilanya Enak Cuman sambalnya dikit Sayang Enak guys Nilanya enak Gimana ya Dengan sini ya Gimana ya guys ya Jadi itu dia Jadi bumbu rempah Banyak bawang gorengnya nih Terus Bumbunya Dia tuh nyerep ke ini Udah nyerep ke daging milahnya Gurih Gurih gorengnya garing banget Kalau nggak terlalu garing Maksudnya garingnya pas Gurih Ada yang sedikit manis Enak sih Bumbu apa ya Ada dessert pisangnya Yang kata mas Yang enak nih Dari tepungnya Keliatannya menarik ya Pisangnya ini Pisang kepok Aku bisa tau Kenapa dia bilang enak Jadi Jadi Cepungnya nih guys Pengen mirip Adonannya mantau Mirip Adonannya mantau Dalamnya kasih pisang Wah Wah kopinya enak sih Strong juga guys Ada campur-campurannya sih Nah Nggak ada yang fail sih Enak semua Kayaknya itu aja guys ya Ini hujannya Derus Misalnya sebentar doang berhenti Panjang Terus hujannya Setelah itu panjang Misalnya tadi kalian lihat ya Banyak tempat wisatanya juga Yang Yang usus-usus curug Juga Nggak begitu bagus Karena mesinnya hujan terus Dan airnya agak kotor Terus Terus Selaga Sunyi Yang merupakan salah satu Wisata paling hissi Yang Purwokerto Paling Bukan paling hissi Paling terkenal guys Paling lama Wisata udah zaman dulu Tapi masih bagus Kayak gitu Terus ada banyak banget ya Tempat wisata disini sebenarnya Mungkin vibesnya mirip-mirip guys ya Itu Wisata keluarga Jadi kalau kalian bersih lagi di maps Itu ada banyak banget Meskipun Sekelas curug Itu aman ya Maksudnya Aksesnya gampang Mudah Jadi enak Misalnya Wana-wana Ala wisata keluarga Tadi sempat disarankan Untuk ke Hutan Minus ya Pokoknya aku nggak mau guys Aku lihat waktunya Dan hujan Terus vibes Sutan Minus itu kan Di Jawa Timur juga banyak Jadi Aku nggak kesana Agarnya karena tadi Sempat ke hujan juga Ngerjalan Agarnya aku nanggung kering aja sih Agarnya pilih Ya udah lah Nge-kafe Makan enak Sambil-manyi Suasana kayak gini Udah enak sih Suasanya hujan Senduh Dingin Jadi enak Meskipun kamu Sekedar duduk-duduk Di kafe Kayak gitu Oh iya Tempat makannya Juga ada banyak banget ya Untuk kafe-kafenya Di Nggak di jalan utama Di pinggir jalan-jalan yang lain Itu yang agak kecil Juga banyak banget guys Dan Keliatannya aku tadi Ngelewatin beberapa Lumayan oke Cuman ini aku sengaja cari Yang sejalan Arah balik sih Yang jalan utama Jadi yang Kayakannya oke Ternyata aku Nemu dan Oke Karena nya enak Harganya Standard sih Menurut masing guys Kayak gitu Oke Kalau gitu aku tutup ya Vlog perjalanan Jalan-jalan di Baru Raden Yang lumayan cukup Singkat ya guys ya Karena kita kendala cuaca juga Kayak gitu Tapi enjoy banget Fabsnya enak banget Cocok musim hujan juga cocok Nanti next Kayaknya sore ini Bukan kayaknya lagi Sore ini aku balik ke Surabaya Aku mau tunjukin kalian Stasiun Purwokerto Dari bentukannya sih Banyak spot cantik sih guys Jadi aku mau tunjukin kalian Sekalian kita perjalanan Naik Muntiara Selatan ya Dari Purwokerto Surabaya Jadi aku pamit Thank you Dengan nonton Sampai ketemu di vlog-vlog Selanjutnya guys Bye Sampai ketemu